Hari ini tanggal 21 Januari 2022, hari Jumat, dari Wihara Dhamadaya Dhammedan, kita melanjutkan kelas Abidhamadha Sanggaha yang membahas tentang bab ke-9, Kamadhana. Kelas Kamadhana yaitu tentang pengembangan batin, bab ke-9. Nah pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sampai ke Metabhawana yang menjelaskan tentang kualitas-kualitas yang perlu dikembangkan sebelum berlatih Meta. Nah tidak hanya berlatih Meta, tapi semua subjek meditasi, alangkah baiknya jika kualitas-kualitas ini juga bisa dikembangkan. Atau jika mereka yang secara natural, secara pada dasarnya sudah makasih, tapi apalagi kalau mereka mengembangkan Meta tentunya Metanya akan lebih baik, lebih murni. Dan juga jika tidak mengembangkan Meta, lalu mengembangkan meditasi yang lain, juga akan lebih mudah. Nah kemarin sudah sampai yang ke-12, kemarin yang ke-12 itu tentang Nipako, bijaksana. Nah kemarin sudah bahas tentang bijaksana, hari ini kita bahas tentang Apagabho juga sudah ya. Kulesu ananugidho. Kulesu, terhadap keluarga-keluarga. Ananugidho, naanugidho, tidak melekat. Jadi bantai terjemahin sebagai tidak melekat pada para keluarga atau para donatur. Nah kula, kula itu bisa berarti keluarga. Nah tapi kalau untuk umat awam tentunya keluarga sendiri ya. Tapi kalau untuk diku atau yogi, ya seorang meditator, nah itu semua termasuk tidak hanya keluarga sendiri, keluarga pribadi, tapi juga pada semua donatur. Nah tidak melekat itu bagaimana sih maksudnya tidak melekat terhadap keluarga. Ciri-cirinya adalah tidak melekat pada keluarga, tidak melekat pada donatur. Nah mungkin masih kurang jelas ya nomor dua. Tidak melekat pada materi. Nah karena seringkali tidak bisa dipisahkan. Melekat terhadap keluarga atau melekat terhadap donatur, Donatur seringkali berkaitan perihal materi. Takut donatur tidak datang lagi. Jadi harus di entertain gitu ya. Jadi takut juga donatur kecewa dan lain sebagainya. Tidak bahagia ya. Nah kalau tidak bahagia nanti mereka sudah tidak ada sadha, Tidak pernah datang lagi ya. Jadi perlu di, apa, kadang perlu diajak ngobrol ya. Perlu di bikin senang hatinya ya. Jadi sering datang atau wihara, sering dana maksudnya gitu ya. Jadi makanya ciri lainnya adalah tidak melekat pada materi. Yang ketiga tidak suka berkumpul. Tidak suka berkumpul. Artinya tidak berasosiasi dengan mereka. Jadi ini adalah ciri mereka yang tidak melekat pada keluarga. Tidak suka berkumpul dengan mereka. Dengan donatur termasuk keluarga intinya bahkan ya. Tidak mudah terbawa perasaan. Nah biasanya orang yang tidak melekat pada keluarga Tidak mudah terbawa perasaan. Jadi misalnya keluarganya atau donatur sedang sedih. Jadi dia tidak ikut sedih. Kalau donatur atau keluarganya sedang senang. Dia juga tidak terlalu senang. Nah jadi ini seringkali terjadi. Tapi nanti Banti jelaskan lagi ya. Yang kelima tidak mudah terlibat urusan orang lain. Nah jadi misalnya donatur sama donatur. Atau keluarga sama keluarga. Tidak akur. Nah nanti melibatkan diri. Mengakurin. Atau membela satu daripada yang lain. Nah jadi kalau tidak melekat makanya tidak ikut campur urusan mereka. Kadang itu bukan perihal yang berkaitan dengan wihara atau senter. Jadi memang perihal umat awam saja. Nah itu lebih baik tidak ikut serta. Nah perumpamannya apa? Dibilang seperti bulan. Bulan itu setiap hari selalu baru. Dia tinggal menyendiri. Meskipun banyak orang suka bulan. Banyak orang suka memuji bulan. Suka melihat bulan. Memuji bulan. Tapi bulan tidak memperdulikan. Tidak berkumpul dengan mereka. Dia tinggal menyendiri. Masa bodoh. Dia datang. Dia cuma selesai tugasnya. Terus udah waktunya pergi ya dia pergi. Terus setiap hari juga selalu baru. Ya enggak? Bulan setiap hari baru enggak? Kadang setengah. Kadang kurang setengah. Kadang full. Penuh. Bulan penuh. Kadang bulan hilang. Jadi setiap hari bulan selalu tampak baru. Setiap malam gitu ya. Nah terus atau seperti tamu yang pada saat meninggalkan rumah yang dikunjunginya. Jadi waktu misalnya tuan rumah menjamu. Terus waktu di dalam rumah yang dikunjungi saja. Dia berasosiasi. Tapi setelahnya waktu dia pergi. Dia pergi tanpa melekat. Ya urusan di rumah itu dia enggak ikut campur. Terus waktu dia meninggalkan rumah itu. Ya dia juga tahu bahwa karena ini bukan rumah dia. Mau bersih, mau kotor. Ya dia pergi. Terus orang di dalam mau berantem, mau enggak. Dia juga bukan urusan dia. Jadi dia pergi aja ya karena dia tahu itu bukan rumahnya. Nah jadi seorang yogi khususnya. Yang mengembangkan batinnya apalagi seorang samana. Yogi juga termasuk samana ya. Nah jadi meskipun tidak bisa misalnya komitmen seumur hidup ya. Kalau 10 hari, 1 bulan, 3 bulan, setahun sebagai yogi ya setidaknya. Ya karakternya, sikapnya, cara berpikirnya, cara berbicaranya. Nah itu harus mencontoh seorang samana. Karena yogi juga pertapa. Disebut yogi karena dia yoga wacara. Yoga wacara itu adalah seseorang yang berusaha mengembangkan meditasi untuk mencapai pembebasan. Untuk berusaha mengembangkan batinnya itu disebut sebagai yogi atau yoga wacara. Nah ini waktu melekat sama keluarga ya. Biasanya kalau orang melekat sama keluarga, bahkan umat awam ya. Kalau umat awam misalnya, melekat sekali sama keluarga. Nah misalnya waktu anak mulai beranjak agak dewasa ya. Biasanya pada pergi dari rumah ya. Pergi dari rumah untuk ngekos atau untuk tinggal sendiri, untuk sekolah ya. Atau pada saat kerja juga kalau terlalu jauh tempat kerjanya. Nah jadi biasanya dia mulai ngekos ya. Nah tapi kalau melekat sekali sama keluarganya ya. Ngapa-ngapain juga selalu mikirin keluarganya ya. Saya mau sekolah, tempat sekolahnya jauh. Atau ada yang keluar negeri sekolah misalnya. Aduh keluarga saya gimana? Kalau terlalu banyak pertimbangan, kalau terlalu banyak melekat ya. Tidak bisa lepas dari keluarganya. Oh nanti mama ya, siapa yang kasih makan. Misalnya gitu. Atau siapa yang rawat, rumah gimana dan lain sebagainya. Nah kalau terlalu melekat, enggak jadi pergi sekolah. Atau enggak cari kerja. Enggak kerja ke tempat yang lain. Nah jadi kadang-kadang di rumah pun ya, seorang rumah tangga pun, kadang-kadang harus mengambil keputusan yang tegas. Atau renounce ya, relinquish ya. Melepas ya, belajar untuk melepas. Mengorbankan ya. Kadang kita harus untuk mendapatkan sesuatu, setidaknya perlu mengorbankan ya. Nah ini udah mau imlek, ya enggak? Ini biasanya pada pulang nih, ya yogi-yogi juga. Minta izin pulang waktu imlek, ya. Karena mau kumpul-kumpul. Nah ini termasuk ya, melekat. Karena belum bisa melepas, ya. Nah jadinya ya itu ya, pada pulang. Nah jadi kalau untuk samana itu ada enggak imlek? Enggak ada ya, setiap hari itu sama aja. Mau imlek, enggak imlek, toh meditasi ya enggak. Jadi mau tahun baru, mau Natal, mau imlek, mau liburan sekolah, mau lebaran. Sama aja setiap hari itu jadwalnya ya. Dari pagi meditasi, makan. Meditasi, makan, tidur. Meditasi, makan, tidur gitu aja ya setiap hari. Nah itulah kegiatan samana ya. Terus, nah kalau melekat ya, jadi untuk perumah tangga pun ya, melekat pada keluarga, kalau sangat melekat ya, itu juga jadi penghalang. Enggak bisa ngapa-ngapain. Nah makanya biasanya ya, kepala keluarga ya, dia kelihatannya ya, tidak melekat pada keluarga. Kenapa? Ya dia kadang pergi ya, keluar kota, keluar negeri, untuk urusan kerjaan ya. Terus nanti lama baru pulang. Atau kalau yang kerja di dekat rumahnya ya, dia juga cari ya, yang dekat rumah, biar setiap hari bisa pulang. Nah itu ya. Tapi kalau perempuan ya, istri, biasanya di rumah terus ya. Nah biasa semakin di rumah, semakin melekat tuh biasanya ya. Nah jadi untuk yang kepala keluarga, biasanya kelihatannya jadi tidak melekat. Jarang mikirin keluarga. Mikirnya fokus ke kerja. Tapi kalau dia mikirin keluarga, terus ya bayangin ya, dia nggak bisa fokus ke kerjaannya juga. Nah biasanya ya jadi, nggak begitu maju ya. Jadi kalau ada prioritas, memang susah ya memprioritaskan dua hal bersamaan. Jadi salah satunya perlu ada yang disacrifice ya, yang dikorbankan. Ya mungkin tidak dikorbankan secara total, tapi setidaknya ada waktu-waktunya berani mengorbankan ya. Itu untuk bisa sukses. Nah termasuk juga apalagi kalau di kehidupan spiritual. Nah misalnya kemarin waktu retret juga ya, ada yang pulang ke rumah ya, meditasi. Tadinya udah mau meditasi ya, 10 hari janjinya gitu. Tapi ya tiba-tiba ditelepon, terus pulang. Ya apa boleh buat lah, kadang-kadang urusan rumah ya, masih menjadi prioritas, oleh sebab itu jadi masih pulang. Tapi datang lagi. Terus biasanya kalau yang melekat pada keluarga gitu kan, apalagi kalau biku. Biku, samanera, sele. Kalau melekat pada keluarga itu ya, batinnya susah. Susah untuk maju jauh. Karena biasanya orang yang semakin berlatih ya, semakin melihat anicca, duka anatta, terus melihat juga kehidupan lampau, kehidupan masa depan. Tau bahwa samsara ini, nggak cuma satu kehidupan ini. Tau juga setiap problem, setiap masalah yang timpul dari setiap kehidupan. Tau bahwa kemelekatan adalah sumber masalah dari samsara ini. Nah, oleh sebab itu biasanya jaga jarak. Jaga jarak sama, tidak hanya pada keluarga, inti, yang merupakan biasanya sumber kemelekatan, yang kuat. Kadang pada donator, oh, nggak apa-apa gitu ya. Agak sinis, agak dingin. Tapi kalau sama keluarga, oh, nggak bisa, harus hangat bilang gitu ya. Dan lain sebagainya. Tapi kalau zaman dulu, nggak gitu. Zaman dulu, orang sama sekali, kalau sudah melepas keluarganya, yaudah, dia tidak kembali lagi. Maksudnya, bahkan pulang pun jarang. Banyak cerita di Wisudimaga, di Winaya khususnya, Biku-Biku bahkan, tidak dikenali lagi oleh orang keluarga, tapi bahkan juga tidak bilang bahwa saya anaknya, atau dan lain sebagainya. Jadi, juga tidak masuk ke rumah, pindah patah, sama aja kayak memperlakukan donator yang lain. Waktu pindah patah, cara mengumpulkan makan, juga nunggu berdiri di depan rumah. meskipun rumah orang tuanya sendiri. Nah, itu banyak sekali contoh-contoh seperti itu di Wisudimaga, di Winaya. Jadi, begitu tidak melekatnya mereka, menganggap bahwa semuanya donator. Keluarga kandung pun donator. Karena di dalam samsara, Buddha bilang, siapa yang belum pernah jadi keluarga kita? Ya, enggak. Nah, itulah Banti kadang-kadang bilang bahwa kalau kita melihat hanya satu kehidupan saja, maka kita bisa melekat kuat. Tapi kalau kita lihat banyak kehidupan, seribu kehidupan, atau misalnya sampai berkapa-kapa, kita lihat sama aja semuanya. Kita melekat kemana-mana, tapi juga enggak lepas-lepas. Jadi, buat apa lagi melekat? Enggak. Bukan berarti juga langsung sama sekali tidak menganggap bapak, ibu kandung tetap mereka adalah bapak dan ibu kandung, tapi maksudnya tidak melekat. Pada saat mereka sedih, kita tidak perlu sedih, karena sudah tahu bahwa kamar buruk sedang berbuang, apa boleh buat. Kalau bisa dihindari kalau enggak bisa akan berbuah. Pada saat mereka senang pun juga itu membaik mereka berbuah. Itu juga enggak ada urusannya sama kita. Jadi, biasanya yang sudah seperti itu lebih UPK. Waktu kirim meta pun metanya juga pasti lebih netral. Tidak pilih-pilih keluarganya lebih meta. enggak ada begitu ya. Terus, atau ke orang-orang yang dicintainya aja lebih meta. Terus, yang lain enggak meta. Nah, meta yang seperti itu tidak murni. Terkotori oleh kemelekatan. Nah, juga biasanya yang melekat pada donatur, ya, macam-macam alasannya. Ada yang takut donaturnya pindah wihara lain. Kayak gitu. Terus, atau ya itulah donatur tidak datang lagi, atau kadang-kadang alasannya apa? Supaya sadha, sadhanya tidak rusak. Tapi sebetulnya apa? Justru merusak sadha. Waktu kita sering ngobrol sama umat, sama donatur, sama keluarga, apalagi kalau bicaranya juga semakin tidak terkendali pada saat tertawa, dia juga tertawa. Pada saat sedih, dia juga sedih. Nah, itu apa yang terjadi? Lama-lama, ya, sama aja seperti umat awam. Sama aja seperti orang yang tidak berlatih. Tidak ada pengendalian diri. Buddha bilang apa? Kalau tertawa, terbahak-bahak itu tuh seperti orang gila. Buddha bilang. Jadi, tertawanya bagaimana yang disetujui oleh Buddha? senyum aja ya. Paling banter katanya ya. Maksimum itu giginya kelihatan. Tapi jangan sampai ha-ha-ha-ha gitu ya. Nah, itu yogi. Perhatiin gitu ya. Jadi, yogi seperti itu. Nah, juga volunteer ya. Misalnya yang ngadain retret orang yayasan ya. Nah, semakin Anda adalah orang-orang yang semakin sering atau semakin dekat dengan dhamma, atau orang yang image-nya itu dekat dengan dhamma, sering belajar dhamma harusnya ya. Semakin banyak belajar, semakin banyak berlatih, praktek. Jadi, Anda semua jadi figure nanti. Jadi, contoh ya. Jadi, embodiment itu ya. Sebagai tubuh dhamma nanti. Nah, jadi waktu Anda berasosiasi juga ha-ha-ha-ha-ha itu jangan ya. Khususnya pada saat kalian kumpul-kumpul tuh ya. Buddha bahkan tidak mengizinkan diku untuk menyalakan api sendiri kalau tidak sakit. Nah, salah satu manfaatnya apa? Kalau nyalain api, biasanya apa yang terjadi? Kumpul-kumpul ya, enggak? Ngobrol-ngobrol. Nah, itu yang enggak disukai Buddha. Kumpul-kumpul itu enggak selalu baik. Kalau kumpul-kumpul ngomong dhamma, nah itu oke. Kumpul-kumpul meditasi bareng, diskusi dhamma, review dhamma. Kemarin dhamma tok banti ngomong apa ya? Menurut kalian bagaimana? Nah, didiskusikan seperti itu, tukar pikiran seperti itu, terus nanti ngambil pelajarannya, inti sarinya, itu bagus. Kayak ajaran agama lain juga mereka ada bedah kitab dan lain sebagainya. Ya, itu bagus ya. Tapi kalau kumpul-kumpul ngomongin, ya kalian tahu sendirilah ya, nah itu banyaklah aku salahnya daripada aku salahnya edah. Nanti juga menyebarkan energi-energi negatif, yang tadinya positif jadi negative thinking ya, itu kurang baik. Makanya tidak suka berkumpul itu ya, bukan berarti orang aneh, introvert, dan lain sebagainya ya, berkumpul itu ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya, oke, berkumpul nggak apa-apa. Nah, Buddha juga bilang untuk sanggah atau untuk satu komunitas, ya kalau sering berkumpul, duduk bareng, pada saat berdiri-berdiri bareng gitu ya, nah itu komunitas yang seperti itu kuat, tidak mudah dipecah-belah oleh orang lain. Itu yang mana bagus. Terus, tidak mudah terbawa perasaan. Nah, itu juga ya, kalau melekat pada keluarga itu biasanya sering terbawa perasaan. Dulu terharu sih, ada cerita ya, satu biku, dia curhat kebanti. Ya, dari keluarga kurang mampu ya, rumahnya juga nggak ada lantai ya, tanah masih. Terus, rumahnya juga nggak ada kamar. Atapnya seng, rumahnya bawahnya masih tanah, di dalam juga nggak ada kamar ya, jadi, tapi ada beberapa keluarga di rumah. Rumahnya juga nggak begitu besar, jadi kalau yang sana tidur mendengkur ya, dari sebelah sini bisa pakai sendal jepit lempar sana ya. Nah, bisa begitu punya rumahnya ya. Nah, jadi, waktu itu awalnya dia tulang punggung keluarga ya, kerja dua shift, 16 jam kerja sehari untuk jadi tulang punggung keluarga. Tapi belakangan dia juga sudah samwega ya, jadinya dia jadi biku. terus waktu dia sudah tiga tahun kalau nggak salah ya, kakaknya ya, bilang ke Bante ini, terus waktu itu mamanya lagi sakit ya, jadi kakaknya juga susah lah ya, kurang maju gitu ya. Jadinya bilang, eh, Bante sudah tiga tahun, cukuplah. Bagaimana kalau Anda dengar begitu? itu ya, langsung apa ya, sungkan ya, jadi sedih dan lain sebagainya. Terus, banyak juga yang nggak kuat terus lepas jubah akhirnya. Terus, nah, ya bagaimanapun Bante tidak salahin ya, kalaupun lepas jubah juga itu sebuah prioritas yang mana Anda pikir mungkin itu yang terbaik buat Anda, buat orang-orang yang di sekitar Anda, ya, nggak apa-apa juga, tapi maksudnya kalau Anda adalah orang yang berusaha mencari spiritual, ya, nah itu akan jadi ganjalan, akan jadi hambatan. Nah, tapi untungnya dia tidak lepas, ya, dia tetap sampai sekarang masih piku. oke, terus, jadi tidak terbawa perasaan, maksudnya tekadnya kuat, gitu ya, waktu dia sudah menentukan sesuatu untuk prioritas hidupnya, dia tidak goyah hanya dengan keadaan-keadaan yang tidak, apa ya, tidak nyaman lah, ya, dengan orang-orang yang dia cintai. Ya, bukannya dia nggak sedih, dia sedih ya, cuma dia mau bertekad itu dalam hidup dia ini, ini yang paling berharga buat dia, ya, dalam jalan kehidupan. Jadi, kalau orang yang tidak melekat pada keluarga, pada donatur itu, ya, tidak mudah terbawa perasaan, ya. Nah, apakah Anda siap? Nah, itu Anda lebih tahu jawabannya. Tidak mudah terlibat urusan orang lain. Nah, ini juga, ya, seringkali kita itu terlibat, ya, karena, apa ya, bukannya sebetulnya itu urusan kita, bukan. Ya, tapi kitanya aja yang nggak sadar terus ujung-ujungnya udah keiket, gitu ya, udah seperti ter, apa ya, terjerembab, kayak, kedorong masuk sendiri, kecebur, gitu orang bilangnya, udah kecebur, tanggung, eh, dulu sebelumnya, ya, sebetulnya kamu nggak, setelah cebur juga nggak apa-apa, cuma kamu main-main di pinggir sungai sih, ya, jadi keplesetnya, enggak, jadi kecebur. Nah, itu makanya, ya, sebetulnya kadang-kadang kita tuh nggak ada urusan, ya, itu urusan orang lain. Cuma kadang-kadang kita itu apa? Orang sering bilang kepo, ya, enggak, kepo. Jadi kita mau membantu, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya apa? Masalahnya makin jelimet, bukannya membantu, malah makin rusak urusan orang, ya. Nah, tambah satu urusan Anda lagi sekarang, ya. Jadi makin ruwet, makin ruwet. Nah, itu sering terjadi, ya. Karena apa? Orang susah objektif, ya. susah melihat sebagaimana apa adanya. Susah melihat akar permasalahan utamanya, itu. Ya, karena sering terbawa perasaan. Karena ada kemelekatan itu, jadi terbawa perasaan. Akhirnya jadi subjektif, melihat itu. Tidak bisa sebetulnya akar permasalahannya itu jadi ketutup, ya, oleh mata emosi ini. Karena kemelekatan itu. Akhirnya kita membela satu orang, terus berusaha menyudutkan orang yang lain. Akhirnya, urusannya bukannya makin bersih, tapi makin ngejelimat, ya. Akhirnya gak bisa lepas, gak ada jalan keluar pula. Nah, ini juga belum lama ini kan Bante dengar kabar di Myanmar, juga ada biku yang ditangkep. Masuk penjara. Gara-gara ini melekat pada keluarga juga, ya. Mungkin karena terlalu banyak bergaul, ya, sama umat awam, akhirnya jadi seperti itu, ya. Awalnya dia hanya sering post di Facebook, ya. Nah, misalnya dia dapat dana, ya, barang-barang mewah, apa, dari merek-merek terkenal, gitu ya. Bahkan dia sampai pakai sepatu, ya. Padahal dikungan gak boleh pakai sepatu. Nah, dia pakai sepatu, terus belakangan dapat tongkat. padahal masih muda, tapi dapat tongkat jalan. Ya, belakangan kan jadi trend, ya. Khususnya bangsawan, gitu kan. Kalau di Eropa, dan lain sebagainya, itu kalau jalan kan pakai tongkat, ya. Tapi sebetulnya, ya, tanpa tongkat bisa jalan juga, gayanya doang, ya. Nah, itu kepalanya juga, ya, ukiran naga. Nah, sebetulnya tongkat jalan biku itu gak boleh ada ukiran. Misalnya, untuk bawa ke hutan, ya, ya, itu gak boleh ada ukiran. Kalau ada ukiran, ukirannya harus dicopot, ya, atau dihilangkan, diamplas, hilang. Nah, dia pakai begitu. Terus entahlah, itu kayaknya lapis emas juga, ya, tongkatnya itu. Yang kepala tongkatnya itu. Kepala naga. Ya. Terus, ya, banyak barang-barang dia, ya, dompet dan lain sebagainya. Yang mana sebetulnya gak, gak pantas dipakai sebagai biku, ya. Masih mudah. Nah, terus belakangan dia ketangkapnya karena, post juga di Facebook, hari ulang tahun dia, ya, dirayakan di rumah umat. Nah, tapi ya, ada alkohol, terus ada, cium pipi, terus, ya, nyanyi-nyanyi, ya, di acara ulang tahunnya, ya, tiup lilin, nyanyi-nyanyi, terus joget-joget, ya. Nah, itu akhirnya dituduh merusak Buddha Sasana, ya, berkontribusi terhadap kemerosotan Buddha Sasana, nah, perihal itu dia ditangkap. Ya, akhirnya ya, masuk penjara lah dia. Nah, itu ya, Bante bilang, berdasar pengalaman hidup Bante sebagai Biku, ya, itu perihal sepele ditangkap itu, ya. Nah, kalian bisa bayangkan, kalau Bante bilang itu perihal sepele, ya, kalau di Indonesia ngeliat Biku ngerokok, ya, itu kayaknya perihal berat. Terus di Sri Lanka pun begitu, ya. kayaknya gak pantas gitu Biku ngerokok, ya. Nah, terus di Sri Lanka juga bahkan, Bante pernah dengar dari Biku Sri Lanka, ya, ada umatnya, mereka tuh, dua-duanya komplain, ya, tentang tetangga mereka ada Biku, ya, ditinggal di Wihara. Yang satunya bilang, kacau banget dah, itu, tetangga saya ya, Wihara itu Biku-Bikunya tuh makan malam, ya, malam-malam tuh makan gitu. Terus, temannya malah bilang, ah, itu mah gak seberapa, eh, sorry. Iya, iya, kebalik ya. Jadi yang pertama, umatnya bilang, kacau sekali ya, sangga di tetangga saya itu, Wihara itu, Bikunya tuh, ada cewek, ada istri. Ya, ada istri. Terus, nah, temannya bilang, ah, itu gak seberapa, dia bilang. Tetangga saya, Wiharanya ya, Biku-Bikunya makan malam. Jadi, kayaknya makan malam tuh, lebih ringan, lebih berat daripada punya cewek. Nah, itulah, ya. Jadi, itu yang disuta, dibilang, asutawaputu janu, ariyadhamme, awinito. Ya, itu sering kali Buddha bilang ya, umat awam, atau biku yang asutawa, tidak belajar. Terus, ariyadhamme, perihal, ariyadhamma, atau dhamma yang sejati, itu ariyadhamma yang suci, itu awinito, tidak terkendali, tidak mengendalikan diri. Nah, itu bikunya juga tidak mengendalikan diri, umat awamnya juga gak tahu, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Masa, yang para jika, ya, dibilang, lebih ringan daripada makan malam. Makan malam itu tinggal, diakui, udah dia tetap biku, tapi kalau punya istri, punya perempuan, ya, itu udah bukan biku lagi. Nah, kalau umatnya aja gak tahu, yang mana yang biku, yang mana bukan biku. Yang mana yang boleh biku lakukan, yang mana yang boleh biku tidak lakukan, gitu ya. Bagaimana seorang, umat awam ini, bisa men-support, yang mana yang harus disupport, Buddha Sasana yang mana, ya. Apakah harus support, biku-biku yang tidak tahu malu, apa support biku yang tahu malu. ya. Kalau umatnya sendiri gak tahu. Jadi, umat awam, ya. Umat awam komplain ke Buddha, ya. Perihal, oh, biku-bikunya gak seharusnya seperti ini. Makanya Buddha turunkan peraturan-peraturan winaya. Jadi, sebagai umat awam juga, makanya perlu tahu, perlu banyak belajar, juga perlu tahu, yang mana yang dhamma yang sejati, ya. Kalau seorang bikum, tidak mengajarkan dhamma yang sejati, nah, berarti, ya, Anda support, dhamma yang tidak sejati, untuk berkembang, ya. Nah, akhirnya dhamma yang sejati, yang redup, ya. Jadi, minoritas. Nah, itulah yang akan terjadi, ya. Nah, oleh sebab itu, di negara orang, ya, negara buddhis, ada peraturan di mana biku ditangkap, ya. Tapi kalau di negara kita, kan, bukan negara buddhis, jadi, gak ada peraturan seperti itu, ya. Nah, seringkali juga, tidak ada tindakan yang berarti, kalau ada penyelewengan-penyelewengan, tidak ada juga yang mengawasi, tidak ada yang punya otak, otoritas untuk menindak juga, jadinya, ya, bukan berarti, gak ada masalah, loh, ya, negara kita ini. Maksudnya, sangga negara kita, ya. Jadi, ada sebagian yang mungkin, tidak ketahuan saja, ya, tapi bukan berarti, semuanya baik-baik saja, gitu, ya. Nah, tapi akhirnya, semua dari mana? Ya, balik-balik ke kita sendiri, ya. Sebagai umat awam, kadang-kadang, yang punya otoritas, itu umat awam, ya. Karena bikunya itu, ya, ter, terbatasi, ya, terbatasi oleh, ya, perihal, politik, kan, tidak boleh ikut campur, ya, apalagi yang sampai ke hukum, dan lain sebagainya. Terus juga, daripada, mencari-cari masalah, gitu kan, lebih baik, urusin urusan sendiri, lah, ya. Karena banyak juga yang harus dikerjakan. Nah, tapi sebagai umat awam, ya, kalau kalian tahu itu salah, ya, terus kalian tetap support, nah, itu akan jadi problem, ya. Kerja keras yang lain untuk mengusahakan bunda sahasana ini, jadi terhambat. ya, nah, itu semuanya, ya, karena apa? Kemelekatan, ya, kemelekatan terhadap keluarga. Nah, kalau umat yang tadi misalnya, biku-biku, ulang tahun, terus dirayain sampai festa, nah, itu kan karena umat-umatnya gak ngerti, ya. Gak ngerti bahwa seharusnya gak seperti itu, masa biku begitu, ya. Dinyanyi-nyanyiin, ya, terus joget-joget, cium-cium pipi, ya, sama bikunya. Nah, itulah, ya. Tapi semuanya berasal dari apa? Pikunya juga, ya, memang tidak mengajar, dan melekat, ya, pada keluarga, pada donatur. Nah, akhirnya pelan-pelan, secara tidak sadar, ya, makin kelamaan, sama bergaul, sama umat awam, akhirnya, ya, banyak pelanggaran, waktu sadar, pada saat sudah ditangkap. Gak tahu, ya, sadar atau gak sebetulnya, ya, sudah ditangkap ini, ya. Tapi, ya, ya, sudah terlambat, ya. Mau sadar juga, udah ditangkap, apa boleh buat, ya, enggak. Nah, itulah. Ini kualitas batin yang terakhir, ya, yang disarankan untuk dikembangkan. Jadi, kalau kita tidak melekat pada keluarga, pada donatur, ya, ringan, ya. Seperti kita, ya, gak banyak urusan, ya. Jadi, bukan berarti waktu kita ngelihat Biku itu tidak mau bergaul sama umat awam, ya. Jadi, jangan salahin, ya. Jadi, kalau di Winaya pun, ya, ada cerita di mana umat itu lebih suka Biku yang kalau pas ketemu sama umat, gitu, ya, hai, halo, apa kabar, dan lain sebagainya, selamat pagi, ya. Nah, itu bahkan mereka menganggap bahwa kalau disapa dulu, ya, nah, itu ini Biku yang baik. Nah, dulu ada Biku yang enggak, ya, waktu pindah patah enggak menyapa, mata juga ke bawah, enggak ngomong apa-apa. Eh, malah dibilang Biku seperti ini hanya bergaul sama orang-orang kaya aja, gitu, ya. Nah, bukan seperti itu, tapi memang Biku itu harus bersikap apa ya, seperti bulan katanya, ya. Seperti bulan yang meskipun setiap hari datang pindah patah cara, ya, tapi ya dia seperti orang baru, enggak kenal, kayak enggak kenal, gitu. Nah, jadi misalnya Anda juga donatur, sering berdana, terus juga misalnya Anda donatur yang berdana juga sekali banyak, gitu. Misalnya bahkan satu wihara itu Anda yang dana, misalnya, nah itu juga, ya, perlu bersikap. Bersikap itu dalam arti apa? Karena Anda berdana untuk diri Anda sendiri, sebetulnya, ya. Untuk parami Anda. Ya, mungkin Anda juga punya aspirasi bahwa berdana itu untuk biar semua makhluk banyak mendapat manfaatnya. Nah, tapi ujung-ujungnya, ya, itu semua adalah untuk Anda. Ya, parami Anda. Nah, lalu Anda tidak bisa misalnya punya harapan bahwa suara Anda, misalnya keputusan Anda mempengaruhi kebijakan yang diambil, misalnya, ya. Jadi, kalau Anda donatur, ya, Anda donatur saja. Kecuali Anda juga terlibat sebagai yayasan, ya. Nah, karena bagaimanapun, karena Anda sudah berdana, ya, Anda akan dihargai. Keputusan Anda akan dihargai. Apalagi kalau Anda orang yang berpengaruh di dalam masyarakat, ya, atau punya status di dalam masyarakat. Nah, suara Anda pasti kan punya otoritas, ya. Anda pasti akan dihargai orang. Nah, tapi kalau misalnya sebetulnya mereka itu punya pandangan yang berbeda, ya, nah, itu jadi mereka serba salah. Di satu sisi harus memandang muka Anda, gitu, ya. Jadi, orang yang bijaksana harus tahu posisinya. Ya, bahwa saya sempat donatur, ya, udah. Ya, saya dana aja, gitu, ya. Nah, itu juga yang akan mempengaruhi nantinya Buddha Salsana ini. Karena Buddha Salsana ini sangat berpengaruh kalau mereka berasosiasi sama orang-orang yang berpengaruh. ya, misalnya kayak dulu di India, kan, raja-raja kan pengikut Buddha. Oleh sebab itu, ya, misionaris Buddha aman, ya. Terus, karena rajanya sendiri pengikut Buddha, ya, warga-warganya juga banyak jadi Buddhis, ya. Nah, terus misalnya seperti zaman Asoka, ya. Nah, itu Buddha Salsana, ya, sejahtera. Nah, tapi waktu zaman Sri Lanka, gitu, ya, waktu raja, tidak tidak mensupport dhamma yang sejati, mensupport biku-biku yang adhamawadi, awinayawadi, ya, tidak membicarakan dhamma yang sejati, tidak membicarakan winaya. Waktu itu juga ada wihara biku yang baik, itu, ya, wiharanya dibakar, perpustakannya dibakar, ya, bahkan mau ditangkap, ya, mau dipenjara biku-bikunya. Nah, itu semua kan berpengaruh, ya. Orang-orang yang berkuasa pun berpengaruh bagaimanapun terhadap misionaris Buddha Salsana ini. Nah, ya, kalau di dalam Buddha Salsana ini banyak orang yang berpengaruh, ya, nah, sebetulnya Anda tuh punya potensi untuk membawa, ya, masa depan Buddha Salsana. Jadi, alangkah baiknya, gitu, ya, kalau Anda bisa menjadi figur di dalam Buddha Salsana ini, ya. karena bagaimanapun Anda orang-orang yang dilihat orang, ya, dihargai orang. Nah, ini 14 kualitas yang perlu kita kembangkan, ya. Masuk ke baru bagaimana mengembangkannya. Nah, sebelum mengembangkan meta, kita harus tahu sendiri. Meta itu ciri, fungsi, manifestasi, dan penyebab terdekatnya apa. Cirinya apa? Menimbulkan aspek kesejahteraan atau kebahagiaan, ya. Kan, Banti sebelumnya sudah jelaskan bahwa meta itu apa ya, cinta kasih, ya. Cinta kasih yang tulus, ya, mengharapkan kebahagiaan, ya, kesejahteraan makhluk hidup, ya, makhluk hidup. Jadi, meta ini tidak melihat makhluk sebagai nama rupa, tidak hanya sebagai perasaan, fenomena materi, fenomena apa, batin bukan, ya. Tapi, meta melihat makhluk sebagai makhluk, sebagai konsep. Wanita, pria, hantu, hewan, dewa, dan lain sebagainya, ya. Jadi, objek dari meta itu konsep makhluk hidup. Dan, kualitas meta itu adalah batin yang mengharapkan kesejahteraan orang tersebut, ya, atau makhluk tersebut. Jadi, cirinya itu adalah menimbulkan aspek kesejahteraan atau kebahagiaan. Nah, ciri meta, itu ciri-cirinya. Nah, fungsinya memilih kebahagiaan atau kesejahteraan. Ini namanya fungsi ya, waktu meta itu muncul ya, dia itu lebih ingin ya, bahagia. nggak cuma diri sendiri, tapi juga orang lain. Mengharapkan kebahagiaan, gitu ya. Jadi, dia fungsinya adalah memilih kebahagiaan. Nah, manifestasi. Penyingkiran gangguan. Gangguannya apa? Benci, marah, ya, atau keinginan jahat. Jadi, waktu meta muncul, ya, Anda bisa lihat batin Anda. Waktu Anda mengembangkan meta, ya, Anda bagaimana tahu meta ini sudah terkembangkan. Pada saat Anda berhasil menyingkirkan misalnya rasa benci, niat jahat, rasa marah. Nah, itu berarti Anda bisa mengembangkan meta. Berhasil meta itu muncul. Nah, penyebab terdekatnya melihat sisi baik dari makhluk. Nah, ini penting ya. Kalau Anda ingin mengembangkan meta, Anda harus bisa menghargai dulu objek itu. objek yang Anda ingin kasih meta. Kalau di mata Anda, ya, di batin Anda, orang ini tidak pantas bahagia, ya, atau tidak punya kualitas yang baik, tidak ada sisi baiknya, ya, tidak bisa Anda mengembangkan meta. Ya, nah, lalu bagaimana meta kemusuh Anda, ya, di mana yang Anda lihat hanya sisi jahatnya saja. nah, nanti ya, banyak sekali di Wisudimaga menjelaskan, ya, nasihat-nasihat bagaimana kita bisa punya perenungan yang benar sebelum kita punya meta, nanti bisa kembangkat, ya. Terus, juga, penjelasannya, ia berhasil meta ini, ya, kalau meta ini berhasil, jika dapat menyingkirkan keinginan buruk, ya, atau biapadupasamo, biapadaupasamo, meredam atau menenangkan biapada, ya, menenangkan keinginan buruk, ya, jadi kalau meta berhasil dikembangkan, dia itu bisa menenangkan keinginan jahat, benci, marah, dan lain sebagainya. Dan ia gagal jika menimbulkan kemelekatan, ya, kemelekatan, ya, terhadap makhluk tersebut, ya, rasa cinta, tapi tidak tulus, ya, karena melekat, karena pamrih, ya, bukan tanpa pamrih. Nah, ini meta. Nah, waktu mau mengembangkan meta, ya, disarankan ada orang-orang yang harus dihindari. Ini di tahap awal, ya, untuk pemula yang metanya belum kuat, ya, belum stabil. Yang pertama, orang yang tidak disukai, apia. Nah, orang yang tidak disukainya belum musuh, ya, cuma sekedar yang tidak kita suka aja. Nah, jangan dulu ngambil orang seperti ini, karena apa? Nanti Anda susah mengembangkan meta, ya, nah, karena masih pemula, jadi jangan ambil ini. Kemudian, yang kedua, atipia. Orang yang sangat disukai juga malah tidak boleh, ya, karena apa? Akan memunculkan kemelekatan, ya. Contohnya, orang yang sangat disukai itu siapa? Keluarga, enggak? Biasanya orang tua, ya, kakak adi, atau teman bayi, ya, best friend. Terus, yang ketiga, macata. Orang yang netral. Orang yang netral agak susah. Kenapa? Karena antara kita tidak kenal, ya, tidak juga ada emosi, ada, ada, apa ya, emosi yang signifikan, ada, enggak ada rasa, ya. Misalnya orang yang netral itu gimana? Ya, orang yang kita ketemu di jalan, di mal, ya, nah, itu susah ngembangin meta untuk pemula, ya. Nah, yang keempat, wary, ya, musuh. Jadi, musuh tentunya susah ngembangin meta. Jadi, jangan di awal ngembangin meta ke musuh, ya. Yang kelima, lingga bisa bahagi, itu berarti lawan jenis. Secara spesifik ke lawan jenis. Jadi, secara spesifik itu artinya, ya, satu orang. Satu orang, dan lawan jenis pula. Nah, itu enggak disarankan. Kenapa? Nanti bisa menimbulkan nafsu. Yang keenam, kalakate, orang yang sudah meninggal. Nah, di Wisudhimagga Mahatika dijelaskan bahwa kenapa orang meninggal bukan objek dari meta. Tidak hanya bukan objek dari meta, tapi akan bukan objek dari karuna, mudita, dan UPK juga. Kenapa? Empat Brahma Wihara ini, atau empat kualitas baik ini, ya, memiliki makhluk hidup sebagai objek. Makhluk hidup. Karena yang disebut sebagai orang meninggal, itu adalah, ya, apa ya, sudah, sudah menyelesaikan satu kehidupan. itu artinya orang meninggal. Jadi, karena kama, makhluk itu lahir. Terus, pas meninggal, tidak bisa lagi kita ngembangin meta. Maksudnya, bukannya tidak bisa sama sekali, bisa sih bisa. Cuma, tidak bisa ngembangin konsentrasi yang mendalam, sampai misalnya, upacara samadhi, atau sampai jana, itu tidak bisa. Ya, ada cerita di Wisudhimagga, seorang Biku. Biku muda tampaknya, Nah, dia sudah terbiasa latih meta, dan bisa masuk jana. Tapi, satu hari, dia, tidak bisa masuk, ya, bahkan, tidak bisa konsentrasi. Tidak jadi konsentrasinya. Kenapa? Nah, waktu dia tanya ke Biku senior, ya, terus, kenapa ya, saya tidak bisa masuk jana? Biasanya, saya sudah bisa masuk meta jana. Terus, guru Biku senior ini bilang, apa objeknya, objek meta kamu? Guru saya, upacaya saya, dia bilang gitu. Terus, yang seniornya bilang, coba kamu cek guru upacaya kamu. Nah, waktu dia cek, dia baru sadar bahwa guru upacayanya itu, guru penabisnya ya, guru penabisnya sudah meninggal. Nah, itu sebabnya ya. jadi dia tidak bisa mengembangkan konsentrasi ke orang yang sudah meninggal. Nah, terus, dijelaskan juga, hanya orang hidup, hanya orang yang masih hidup, yang bisa mengembangkan kualitas batin. Misalnya, untuk bahagia. Untuk bahagia itu bagaimana? Untuk sejahtera itu bagaimana? Hanya orang hidup yang bisa mengusahakan kebahagiaan, hanya orang hidup yang bisa mengusahakan kesejahteraan. Jadi, kalau kita kirim, atau mengembangkan ke orang yang sudah meninggal, jadi orang meninggal tidak bisa mengusahakan kebahagiaan. Misalnya, kita bilang, Suki Atana, Pari Harantu, semoga dia bisa menjaga dirinya sendiri dengan bahagia. Bagaimana ya? Karena orang meninggal sudah tidak bisa lagi membuat dirinya bahagia. Makanya, kalakate, itu bukanlah objek dari Meta Karuna Mudita UPK. Semua objek dari Meta Karuna Mudita UPK adalah makhluk yang masih hidup. Oke. Terus, cara meletihnya bagaimana? Jadi, pertama-tama, menurut penjelasan ini, kita harus menghindari enam jenis orang. Jadi, pertama-tama, siapa yang harus kita kembangkan dulu? Kepada siapa? Nah, disarankan bahwa ke diri sendiri. Ke diri sendiri dulu. Kenapa? Karena dibilangnya, ya, di dunia ini tidak ada orang yang tidak mencintai dirinya sendiri. Kenyataannya, kita makan karena apa? Kita mau jaga, enggak? Supaya tidak lapar, supaya fisik ini bisa dipakai, ya, buat meditasi, buat belajar, buat kerja, buat cari uang, ya. Nah, kita juga beli baju. Buat apa? Ya, akhirnya ini, buat jaga badan ini. Kita mandi, buat apa? Ya, buat bersihin badan ini, ya, biar enggak menyusahkan. Ya enggak? Nah, akhirnya, prioritas yang pertama itu apa? Diri sendiri. sendiri. Bahkan untuk merawat orang lain, ya, kalau diri sendiri enggak kuat, bagaimana kita bisa merawat orang lain? Itu ya. Jadi, pertama, metakan diri sendiri. Jadi, untuk bisa mendapat rasa dari cinta kasih itu. Makanya, disarankan pertama-tama itu, membangun ke diri sendiri dulu. Yang pertama itu gimana jadinya? Semoga saya bahagia. Nah, jadi, ini untuk pemula, ya. Jadi, ada dua cara. Sebetulnya, diwisudimaga cuma jelaskan untuk pemula saja. Nah, tapi, menurut pengalaman mengajar kita, bahwa kalau orang yang sudah punya konsentrasi, sebetulnya batinnya kan sudah jauh dari gilesa, ya. Apalagi kalau punya sampai jana empat, batinnya kan cenderung sudah upek ha. Nah, batin yang seperti ini sudah bisa, ya, batin yang murni seperti ini mau ngembangin meta ke siapa saja, ya, relatif mudah, ya, karena konsentrasinya juga sudah kuat. Jadi, batinnya kan mudah dibentuk, ya. ya, jadi enggak masalah ke diri sendiri, ke orang lain, ke musuh. Nah, tapi, ya, kalau untuk pemula, makanya, pertama-tama harus ngerti dulu apa itu meta. Nah, agar ngerti meta, ya, pertama-tama harus mengembangkan ke diri sendiri. Semoga saya bahagia. Nah, waktu melatih ini, semoga saya bahagia, pikirannya kemana? Ya, itu sering ditanyakan ke Bante. kalau ke orang lain, kita bisa bayangin orang lain, ya, oh, mukanya senyum, gitu. Kita bisa bayangin, semoga orang ini bahagia, semoga orang ini bahagia. Nah, kalau kita ke diri sendiri, lalu bagaimana? Bakal kita bayangin muka kita senyum, ya, boleh aja sih, ya, tapi, enggak perlu gitu, ya, karena kita ngembangin meta ke diri sendiri ini hanya untuk, bukan untuk ngembangin konsentrasi, ya, hanya untuk mendapatkan pemahaman aja, ya, bahwa saya sendiri aja ingin bahagia, ya, begitu juga orang lain, tentunya, setiap orang ingin berbahagia sebagaimana saya sendiri mau sehat, bahagia, bebas dari penderitaan, gitu ya. jadi kayak ahang sukito homi, itu gimana? Semoga saya bahagia. Jadi hanya diarahkan ke diri saya aja, ya, semoga saya bahagia, ya. Kalian bisa bayangin, oh bahagia, dulu saya bahagia gimana ya? Jadi, semoga saya itu bahagia, seperti itu. Terus, nidu ko homi, nidu ko berarti bebas dari penderitaan, ya, semoga saya bebas dari penderitaan. Sebetulnya, terjemahannya kurang tepat, sih, ya. Karena kalau dari kata palinya, ahang sukito homi, semoga saya menjadi orang yang bahagia. Karena sukito ini sebagai subjek, ya. Jadi, tapi kalau semoga saya bebas dari penderitaan, itu bebas dari penderitaan, sepertinya sudah kata kerja, ya. Nah, tapi sebetulnya ini nidu ko, awero, abya, pajo, anigo, itu adalah subjek semuanya. Semoga saya menjadi orang yang terbebas dari kebahagiaan, gitu ya. Nah, tapi, kayaknya kalau seperti itu, kurang, apa ya, kurang familiar ya, di telinga kita. Jadi, orang kadang lebih banyak berpikir daripada nanti betul-betul terasap dalam perasannya itu ya. Jadi, yaudah Bante pakai perjemahannya seperti ini, semoga saya bahagia. Semoga saya bebas dari penderitaan, ya, nidu ko mi. Awero homi adalah semoga saya bebas dari bahaya. Nah, bahaya ini dari, itu sebetulnya ada kata bahaya di situ ya. Gak kelihatan ya? Ya, memang gak, kayaknya lupa tulis sih sebetulnya ya. Bukan ya. Pandami Bante, mohon maaf, hanya mengingatkan waktu, sudah lewat 4 menit Bante. Iya, Bante tau. Oh iya, baik. Jadi, Awero homi, semoga saya bebas dari bahaya. Nah, bahayanya ini juga bahaya apa? Gak cuma bahaya dari luar, ya, tapi juga bahaya dari dalam, misalnya, kotoran batin, kilesa. Nah, bahaya dari penyakit juga bisa ya, bahaya dari banjir, dari api, bahaya dari musuh, ya. Kemudian yang keempat, Abiyapaco, itu adalah, semoga saya bebas dari penderitaan batin. Kemudian, Anigo, semoga saya bebas dari penderitaan jasmani. Sukiatanangpariharami, semoga saya dapat menjaga diri sendiri dengan bahagia. Bagaimana kita menjaga diri sendiri dengan bahagia? Bagaimana kita bisa bahagia? Ya, kalau kita gak ada, aku salah ya. Jadi, kadang-kadang Bante itu, kalau pakai yang Sukiatanangpariharami ini justru yang paling efektif ngembangin meta. Karena, kadang kita waktu bilang bahwa, semoga orang lain, semoga orang ini bahagia. tapi orang ini gak tahu bagaimana membuat dirinya bahagia. Jadi, dia sendiri cari penyakit dengan makan-makanan yang bisa bikin dia gak semakin sehat. Kemudian, dia juga bergaulnya sama orang-orang yang gak baik. Akhirnya, jadi banyak kilesa. Kemudian, dia juga gak belajar damai. Dia gak peduli juga mau belajar damai. Jadi, sementara kita mau mengharapkan dia bahagia, tapi kita tahu bahwa pola hidupnya itu salah. Nah, jadi belakangan pakai yang Sukiatanangpariharami jadinya efektif sekali. Jadi, semoga saja dia dapat menjaga dirinya sendiri dengan bahagia. Jadi, bahagia atau gak bahagia akhirnya urusan dia. Jadi, kita bisa UPK sekali waktu kita mengembangkan pakai semoga dia dapat menjaga dirinya sendiri dengan bahagia. Nah, ini pertama dikembangkan ke diri sendiri dulu. Nanti kalau udah ngerti, maksudnya salah satu aja yang gak perlu semuanya. Ini bisa pilih salah satu diantaranya. Nah, kemudian kalau sudah bisa dikembangkan baru nanti ke orang lain. bagaimana mengembangkan ke orang lain, nanti Bante jelaskan di pertemuan yang berikutnya. Sadu, sadu, sadu. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Seperti biasa, bagi kalian yang minta yang mau bertanya, bisa bertanya melalui klik raise hand, bertanya langsung, atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Wan Nabi Bante, mohon izin ada delapan penanya dari kelas sebelumnya, kami bacakan terlebih dahulu. Silakan. Ya, kawas, mohon ditampilkan pertanyaannya. Baik, pertanyaan dari Ibu Lili, Wan Nabi Bante. Kebetulan saya baru dengar video YouTube kelas Abidama 18 tadi siang. Bante bilang, jangan melihat pakai mata sewaktu meditasi, tapi pakai batin. Nanti mata bisa pedas. Saya ternyata sering mata pedas sewaktu meditasi. Jadi, saya tadi coba, perasaan tidak melotot, dan saya juga bingung bagaimana melihat dengan batin. Jadinya hit and miss, dan mata masih pedas, walau sudah tidak terlalu parah. Mohon petunjuk Bante, bagaimana baiknya. Terima kasih, Bante. Karena kita terbiasa selama hidup kita itu melihat pakai mata ya. Kita biasa fokus itu ke depan. Jadi, ini biasanya fokus terbaik kita waktu kita melihat ke depan. jadi kalau kita biasanya misalnya tiba-tiba ada sesuatu di samping, nah kita itu menarik perhatian kita ya. Tapi, untuk bisa menangkap fokus dengan baik, biasanya kita juga yang akhirnya memutar badan kita untuk melihat ke arah sana. ini cuma untuk menggambarkan saja bagaimana kita itu paling sukanya adalah fokus ke depan. Biasanya objeknya paling jelas dari persepsi kita. Jadi, kalau untuk fokus misalnya objek nafas, banti kurang tahu maksud Anda, banti tidak tahu di part 18 itu banti jelasin apa ya. Tapi, kalau misalnya Anda fokus ke objek nafas, nah objek nafas kan bukan objek mata. Nah, juga di sini bukan objek sentuh, bahkan. Kita tahu nafas sebetulnya dari sentuhan. Kita tahu angin, kita tidak lihat angin di ruangan di ruangan kita tidak bisa lihat angin. Kita juga tidak bisa lihat nafas dengan mata telanjang. Tapi, kita tahu ada angin, ada sirkulasi angin, tahu ada nafas bagaimana, ya kita memang mengandalkan sentuhan di kulit kita. Karena angin atau nafas itu menyentuh salah satu kulit kita, jadi kita tahu apa yang sedang terjadi dengan angin atau nafas. Tapi, kita bukan fokus ke kulit. Kita tahu misalnya ada angin dari sebelah kanan. Fokusnya ada angin. Jadi, sebetulnya kalau secara abidhamah, witinya berbeda proses pikirannya. Pertama, tahu sentuhan. Oke, jadi sadarannya di sini, di sentuhan. Kemudian, waktu memahaminya sebagai ada angin atau ada nafas, itu adalah proses batin yang berbeda. Jadi, waktu kita fokus ke nafas itu, dia selalu switch. antara Kayadwarawiti sama Manadwarawiti. Yaitu, proses batin yang terjadi di sensitif tubuh atau pintu tubuh dan proses batin yang terjadi di batin. Jadi, seperti merenung, seperti memikir tadi apa ya. bagai itu ya. Jadi, masuk keluar nafas, karena begitu cepat, jadi kita tahunya seperti kita fokus dengan batin. Oke, sekarang sebetulnya fokus yang tepat terhadap nafas itu adalah dengan batin. Jadi, fokus dengan batin itu bagaimana? Anda tutup mata. Nah, waktu Anda tutup mata, mungkin Anda secara alami akan seperti melihat ke bawah. nah, tapi maksud Bante, Anda tidak perlu terlalu banyak investigasi juga. Jadi, kalau matanya pedas, nah, mata pedas itu Bante kurang ngerti maksudnya bagaimana. Karena Bante juga enggak pakai istilah mata pedas, tapi ada beberapa itu matanya tegang jadinya ya, kalau pakai mata. Jadi, dia seperti melihat ke bawah gitu. Nah, itu Anda harusnya apa yang dilakukan? Relax. Nggak boleh ada yang tegang. Terus, Bante juga sudah sering bilang bahwa waktu fokus ke objek meditasi, itu bukan seperti memicinkan gitu ya. Jadi, atau membelala matanya gitu ya, melotot. Bukan seperti melihat objek yang kecil gitu. Tapi kita harus sadar hanya sekedar sadar saja. Jadi, kita berlatih menggunakan batin untuk mengetahui objek. Nah, jadi makanya harus relax sekali, itu dari awal Bante sudah tekankan ya, harus relax, relax. Tubuhnya juga harus relax, batinnya juga harus relax. Jadi, waktu awal Anda fokus ke tubuh dulu, relaxin dulu tubuh, mata enggak boleh tegang, punggung enggak boleh tegang, bahu enggak boleh tegang, harus relax. Kemudian, kalau sudah relax, Anda hanya membawa kesadaran Anda, seperti misalnya Anda sekarang dengar Bante menjelaskan, meskipun Anda melihat, matanya melihat ke Bante, Anda bisa enggak bawa perhatian Anda ke, misalnya, maaf ya, ke pantat Anda, yang mana Anda sedang duduk, misalnya. atau ke daerah yang menyentuh, misalnya, kaki yang menyentuh di lantai. Nah, waktu Anda mengarahkan begitu, batinnya kan sudah kesana ya, otomatis ya. Nah, jadi, seperti itu. Batinnya diarahkan ke sini, tapi mata melihat ke mana? Tetap ke depannya ya, jadi enggak ada urusan. Tapi, waktu Anda memperhatikan kaki Anda menyentuh lantai, waktu itu objek Anda apa? ya, kaki yang menyentuh lantai ya, Anda enggak pakai mata, enggak enggak melihat waktu itu ya. Tidak terjadi secara bersamaan. Jadi, waktu Anda sudah tutup mata, sebetulnya Anda tidak melihat. Tapi, kadang-kadang, batinnya menggunakan kata melihat nafas, atau fokus ke nafas, nah, itu semua sebetulnya hanya perempuan saja seperti melihat ya, khususnya mereka yang pada saat sudah melihat nimita ya. Jadi, itu kayak melihat, karena yang melihat sudah bukan mata ini, karena mata ini sudah tertutup lama ya. Nah, yang melihat itu apa? Mata batin, batinnya melihat. Nah, kalau enggak suka pakai cara, pakai istilah melihat, makanya Bante kadang pakai menyadari, mengawasi, memperhatikan, ya. Nah, fokus juga bisa. Ya, cuma fokus itu kadang-kadang orang pahamnya apa? terlalu kuat ya. Jadi, kadang Bante menghindari kata fokus. Nah, jadi, cuma sadar saja sebetulnya ya, enggak pakai mata. Mata harus relax. Relaxin mata. Nah, akhirnya, kalau kita relax, matanya lupain mata. Ya, kita fokus saja nafas, tahu saja. Mau tahu apa yang terjadi sama nafas. oh sekarang masuk, oh sekarang nafasnya keluar, oh sekarang masuk, oh sekarang keluar, gitu ya. Nah, mau tahu seperti itu, sama saja seperti kita, bawa perhatian kita sekarang ke kaki, ke bahu, ke kepala, gitu ya. Jadi, bisa dipindahin. Nah, waktu dipindahin, dia pindahin ke sekitar depan sini. Enggak perlu spesifik, ya. Jadi, sekedarnya dulu. Di awal, kalau nafas masih kasar, masih jelas sekali, tidak perlu cari tempat yang kecil, enggak perlu. Ya, jadi, secara global aja dulu. Nah, tahu kalau masih tahu, ya, masuk, keluar, masuk, keluar, nah, sekedarnya aja tahu. Tapi nanti kalau nafasnya udah semakin halus, enggak bisa global, karena dia semakin halus ya. Jadi, biasanya kita cari, kita mendekat ke daerah sekitar, lubang hidup. Nah, nanti terasa kecil ya ada nafasnya, gitu. Nah, tapi waktu itu ya matanya selalu lupain. Jadi, waktu Anda sudah tutup mata, ya udah relax aja. Pertahani matanya relax. Nah, lupain mata, lupain badan ini. Nah, udah ada relax. Nah, kecuali, misalnya, Anda berasa kayaknya matanya udah mulai, mau berusaha melihat lagi, gitu ya, mulai memicinkan mata, meskipun Anda tutup mata. Nah, waktu itu kalau Anda sadar, ada kebiasaan seperti itu, nah, Anda harus, oke, relaxin lagi, fokus biasa aja, seadanya saja, dengan relax, gitu. Nah, itu biasanya matanya gak main lagi. Nanti, itu awalnya mungkin kebiasaan yang lama itu susah untuk dirubah ya. Nah, tapi kalau Anda sabar, terus dengan sati, dengan kesadaran, setiap kali Anda berasa agak tegang, langsung kendurkan. Tegang, kendurkan. Nah, lama-lama Anda lupa matanya. Aduh, semoga jawaban Bante memotivasi Bu Lili untuk lebih semangat berlatih. Baik, kita masuk pertanyaan kedua dari Suni Sierano, Bandami Bante, mohon izin bertanya Bante, apakah ada tips atau cara untuk mempertahankan konsentrasi meditasi, anak panas hati, supaya tidak drop, untuk setiap sesi duduk satu, dua, atau tiga jam? Mohon pencerahannya Bante, anak Bandami Bante. Nah, ini pertanyaannya juga sebetulnya kurang spesifik ya. Jadi, maksudnya itu pada saat duduk, atau Anda itu kebiasaan duduknya setiap hari satu sampai tiga jam saja, lalu supaya kebiasaan Anda kalau 24 jam itu diantara 24 jam Anda hanya duduk misalnya satu jam, nah, biar tidak drop kualitasnya setiap hari dengan aktivitas yang begitu saja, jadi Bante jawab dua-duanya. Yang pertama, pada saat duduk, bagaimana mempertahankan konsentrasi meditasi anak panas hati, supaya tidak drop selama satu jam penuh, atau sampai setiga jam penuh. Nah, ini Bante juga sebetulnya sering jelasin ya, Bante kasih perumpaman seperti, kalau orang angkat beban, ini pertama-tama karena dia belum terbiasa angkat beban, jadi dia enggak bisa langsung angkat beban yang besar. Misalnya 30 kilo, 20 kilo, enggak bisa. Dia ngambilnya apa? Ya, satu-dua kilo dulu, dua kilo dulu. Nah, nanti kalau udah terbiasa, dia bisa tambah ya, sesinya ditambah. Yang tadinya mungkin dua kilo, cuma bisa sepuluh kali. Nah, tapi belakangan karena udah terbiasa ya, dua kilo sepuluh kali itu, enggak apa-apa ya, kayak enggak berasa apa-apa gitu. Nah, nanti lama-kelamaan dia bisa, dua kilo, dua sesi, berarti dua puluh kali. Nah, lama-kelamaan dia bisa, kalau udah bisa, nanti tambah tiga kilo, dua sesi, tambah empat kilo, dua sesi gitu ya. Pelan-pelan gitu. Nah, sama waktu meditasi juga gitu. Waktu meditasi Anda pelan-pelan, fokus aja dulu ya. Di awal, banyak pikiran, enggak bisa konsentrasi itu enggak drop ya. Pasti naik turun dulu, naik turun biasa enggak apa-apa. Nah, cuma, konsentrasi Anda, kualitas konsentrasi Anda, sangat terpengaruh oleh, kiles Anda. Semakin banyak kotoran batin, semakin konsentrasi, kualitasnya tidak baik. Nah, kalau ngerti, seperti itu ya, jadi, Anda tidak boleh, banyak kotoran batin pada saat bermeditasi. Nah, kotoran batin biasanya terjadi karena apa? mengambil objek-objek yang bisa menjadi bahan bakar, kotoran batin. Nah, misalnya nafsu ya, objek-objek yang indah. Kalau, misalnya benci, berarti objek-objek yang tidak Anda sukai. Nah, itu Anda harus hindari. Nah, untuk menghindari itu, bagaimana? ya, bukannya, kalau kita benci, kita sebentar-sebentar latih meta, kalau kita nafsu, sebentar-sebentar kita latih asubha, bukan seperti itu juga. Kalau kita selalu ganti-ganti meditasi kita, tidak akan berhasil ya, konsentrasi metanya juga tidak jadi. Objek utamanya juga tidak jadi. Jadi, bagaimana? Sebetulnya, 70-80 persen, kalau kita bisa mengikuti dua prinsip, itu 70-80 persen, masalah itu bisa selesai. Apa dua prinsip ini? Pertama, usaha fokus ke objek, untuk waktu yang semakin lama, semakin baik. Tapi, kita juga harus tahu ya, cara mainnya adalah, harus relax. Bukan dengan semakin menggenggam, pikiran kita itu semakin diam di objek. Semakin kita genggam, dia akan semakin berontak. Semakin gelisah. Bukannya berdiam ke objek. Tadi, fokusnya harusnya, harus santai. Nah, kalau santai ya, akan mudah lepas, betul. Lepas itu karena apa? Takarannya kurang. Misalnya, Anda pegang ikan. Ikannya masih hidup, licin. Jadi, kalau terlalu kuat juga, dia lepas. Kalau terlalu kendur juga, dia lepas. Serba salah ya. Nah, tapi kalau pas, takarannya, dia tidak lepas. susah. Memang paling susah itu, untuk mendapatkan takaran yang pas. Nah, itulah dari setiap sesi, itu yang kita kembangkan. Keterampilan itu yang mau kita dapatkan. Nah, tantangan berikutnya apa? Objek selalu berubah. Ya enggak? Objek awalnya, nafas kasar, belakangan nafas jadi semakin halus. Nah, karena objeknya berubah, takarannya juga berubah. Ya. Jadi, kemahiran kita, ada tantangan lain pula. Nah, kemudian, untuk waktu yang lama, itu juga satu tantangan lagi. Nah, tapi sebelum kita, kita membahas tantangan yang berikutnya, ya. Prinsip yang kedua apa? Setiap kali pikirannya mengembara, harus cepat balik lagi ke, objek utama. ya. Misalnya nafas, balik lagi ke nafas. Nah, dan, setiap kali balik juga harus tahu bahwa, fokusnya sesuai takaran. Nah, jadi, sati atau kesadaran kita, ya, harus ingat, ya. Kita enggak boleh terlarut dalam pikiran. Nah, jadi, kalau nanti bagaimana supaya kita bisa fokus 1, 2, 3 jam itu, ya. Sama seperti bagaimana Anda bisa olahraga itu 1, 2, 3 jam. Apa awalnya bisa? Enggak bisa. Ya, stamina kita enggak ada. Di awal, kita banyak problem. Nah, tapi semakin kita berlatih, stamina kita semakin terlatih. Ya. Nanti kalau Anda sudah biasa duduk 1 jam, Anda bisa sedikit demi sedikit, mendorong batas kemampuan Anda, nah, jadi 2 jam. Begitu juga waktu Anda olahraga, kan. Anda lari. Awalnya Anda bisa lari cuma 5 menit non-stop. Tapi kalau Anda lari terus setiap hari, Anda nanti 10 menit agak ringan. 15 menit baru Anda loyo. Tapi kalau Anda coba terus setiap hari, nah, lama-lama 15 menit ringan. 30 menit baru loyo. Dan lain sebagainya. Nah, lama-lama Anda jadi 1 jam, 2 jam, 3 jam. Jadi, 3 jam juga enggak begitu berat. Tapi ya itu Anda harus disiplin. Kualitas yang sebelumnya Anda kembangkan juga tidak boleh drop. Jadi disiplin perlu. Dan di sisi yang lain, Anda terus memberikan tantangan-tantangan ke diri Anda sendiri untuk mendorong batas kemampuan Anda. Nah, inilah yang namanya bahawana ya. Pengembangan batin memang begitu caranya. Setahap demi setahap. Nah, itu untuk bisa mengembangkan konsentrasi supaya tidak drop. Nah, intinya adalah kalau fokus kita atau kesadaran kita terhadap satu objek, bisa semakin lama, nah itu konsentrasinya akan semakin bagus. Nah, kalau lepas, tidak perlu salahin diri sendiri. Dua ini aja terus, prinsip dua ini yang dikembangkan, nanti lama-lama juga konsentrasi akan semakin kuat. Sabar. Nah, itu perlu. Sabar, tetap ulet, dan disiplin. Nah, kalau untuk keseharian misalnya, biasanya umat awam sering tanya ini, misalnya satu hari cuma bisa duduk satu sesi. Nah, satu sesi itu lalu berapa lama? Satu jam kah? Dua jam kah? Atau satu hari itu setidaknya dua sesi. Dengan setiap sesi satu jam. Atau setiap sesi harus dua jam. Nah, ini seringkali ditanyakan, khususnya di akhir retret. Jadi biasanya mereka enggak mau konsentrasinya hilang. Nah, itu susah sekali sebetulnya untuk umat awam. Karena apa? Jawabannya relatif sekali. Tidak ada standar yang fix. Kenapa? Karena balik lagi ke tingkat stres Anda. Selain itu, kalau Anda stres, biasanya kotoran batin Anda mudah muncul. Ya enggak? Nah, problemnya sih itu sebetulnya. Semakin sering kekotoran batin Anda muncul, semakin cepat konsentrasi Anda akan drop. Kalau Anda bisa menjaga batin Anda senantiasa balance, seimbang, nah itu lebih mudah mempertahankan kualitas konsentrasi Anda. Nah, jadi biasanya pemicunya apa? Stres. Stres itu Anda semakin mudah muncul kilesa, kotoran batin. Nah, akhirnya konsentrasi akan semakin, susah. Nah, kalau untuk orang yang tingkat stresnya tinggi, ya biasanya sesi duduknya jadi harus lebih banyak. Nah, kalaupun enggak bisa komitmen untuk waktu yang lama, misalnya 3 sesi setiap sesi 1 jam, ya setidaknya Anda bisa jadiin 5 sesi, tapi sesi-sesi kecil gitu, cuma 15 menit, 15 menit, 15 menit gitu ya. Untuk bisa mendetoks lagi kekotoran batin Anda ya. Jadi misalnya Anda sadar, oh, udah kesel banget nih ya. Nah oke, Anda ambil break time. Anda curi-curi waktu ke toilet misalnya ya. Nah, di toilet Anda meditasi. Bisa enggak meditasi di toilet? Tergantung ya kalau toiletnya bersih ya. Harusnya bisa. Nah, jadi, atau Anda ke loker dan lain sebagainya ya. Jadi ada ruang istirahat juga biasanya di kantor. Nah, jadi Anda curi-curi waktu loh, 15 menit, 15 menit, 15 menit. Nah, itu akan sangat signifikan untuk menekan tingkat stres Anda, untuk mengembalikan lagi kondisi batin Anda yang seimbang. Nah, kalau misalnya Anda sudah pulang rumah, Anda bisa punya lebih banyak waktu, nah, Anda bisa kasih 30 menit misalnya. Nah, secara total, mungkin dalam sehari Anda bisa 2 jam. Tapi Anda pecah-pecah dari sesi-sesi yang kecil. Nah, ini kalau mereka yang tingkat stresnya tinggi ya. Nah, kalau tingkat stres Anda tidak tinggi, nah, Anda bisa misalnya ambil sesi panjang. Misalnya pagi 1 jam, malam sebelum tidur 1 jam, gitu ya. Nah, itu bisa improve. Bisa mempertahankan konsentrasi, bahkan bisa pelan-pelan nanti naik konsentrasinya. Kalau tingkat stres Anda tidak tinggi, tapi kalau tingkat stres Anda tinggi, ya, kalau Anda bisa mempertahankan kualitas konsentrasi pun, itu adalah sebuah pencapaian. Itu adalah sebuah progres. Nah, jadi, masing-masing berbeda. Nah, kalau sampai 2 jam, 3 jam itu jadinya, sebetulnya ya, semakin Anda bisa duduk lama, lebih baik. Cuma, apakah Anda bisa, ya, komitmen sejauh itu? Kalau bisa, ya tentu itu akan sangat baik untuk konsentrasi Anda. Nah, tapi, bagaimanapun juga, di awal Anda harus biasain dulu duduk lama, ya, bukan berarti 3 jam, tapi Anda tidur-tidur-tidur waktu meditasi. Karena kecapean kan, nah, dia tidur-tidur, kualitasnya juga banyak pikiran, ya, mikir ini, mikir itu, 3 jam sebetulnya nggak berkualitas. Nah, itu juga nggak baik. Coba usahakan kualitas sama kuantitas pelan-pelan, ya, bersamaan mereka naik. Di satu sisi, pertahanan kualitas, di sisi yang lain, pelan-pelan Anda mendorong, ya, batas kemampuan Anda sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit itu bagaimana? Ya, misalnya 10 menit. Ya, hari ini 10 menit tambah. Nah, kalau 10 menit ini Anda sudah terbiasa, nanti tambah lagi 10 menit. Misalnya tambah 1 jam 10 menit, Anda coba dulu 3 hari. Kalau 3 hari sudah oke, nah, Anda bisa tanja, jadi 1 jam 20 menit, gitu. Ya, nanti coba lagi 3 hari. Jadi nanti dalam 1 jam, 1 minggu, Anda sudah tambah 30 menit, misalnya. Nah, itu Anda coba sesuaikan untuk kehidupan, disesuaikan dengan keseharian Anda. baik kita memasuki ke pertanyaan ketiga dari Nonem. Wanda Mibante, untuk mengembangkan kualitas muda dinasehati atau suwaco ini, bagaimana kalau seandainya nasehat dari orang lain itu memang niatnya baik untuk kebaikan kita. Tapi kalau seandainya nasehat dari orang tersebut, dipertimbangkan tidak membantu pengembangan kualitas batin yang ingin kita kembangkan, misal mau mengembangkan pengendalian indera, tapi menurut orang lain yang menasehati kita harus bergaul. Baru enggak stres, jangan hidup di dunia sendiri. Padahal dengan tidak liar indernya, rasanya lebih tenang hidupnya. Bagaimana menanggapi nasehat tersebut, namun tidak menjadi keras kepala di mata orang lain? Wanda Mibante. Ya, keras kepala. Kadang-kadang kita keras kepala itu enggak selalu buruk sih sebetulnya ya. Tapi daripada menggunakan istilah keras kepala yang selalu kesannya negatif gitu ya, mungkin kita lebih menggunakan istilah berprinsip. Jadi kita perlu berprinsip, kita punya prinsip. Nah, tapi kalau itu baik ya, kalau itu benar, nah itu enggak masalah berprinsip ya. Nah, suwaco artinya adalah mudah dinasehati. Tapi kita juga tahu ya, orang yang menasehati ini loh. kadang-kadang banyak orang mau menasehati. Tapi enggak selalu orang yang tepat. Kadang ya setiap orang mau berkomen ya. Tapi bukan berarti ya semua komen mereka itu nasihat. Yang disebut sebagai nasihat itu adalah sesuatu yang bisa membangun. membangun kualitas kita. Jadi kalau tidak membangun kualitas kita, kita enggak bisa bilang itu nasihat. Hanya masukkan kali ya, pendapat, komen. Eh, khususnya zaman sekarang gitu. Apalagi anak-anak ya, suka post-post ya, di Instagram, di lain sebagainya. Foto-foto mereka. Nanti banyak yang komen ya, enggak. Kalau cuma sekedar komen aja ya, kalau komennya baik kita bisa senang, kalau komennya tidak baik kita bisa sedih ya, dibully, berasa seperti dibully ya. Tapi orang enggak kasih masukan yang berarti nasihat gitu loh. Misalnya, kita jelek kelihatannya di foto ya. Tapi biar enggak jelek itu gimana? Enggak gomong juga, cuma bilang apa? Jelek banget kamu di foto ya. Nah itu kan kita don ya enggak. Nah jadi, nasihat itu adalah sesuatu yang bersifat membangun di sini ya. Jadi, mudah dinasihati itu adalah kalau kita mendapat masukan yang bersifat membangun. Jadi kalau sifatnya tidak membangun, itu bukan nasihat namanya ya. Masukan aja. Atau saran aja. Nah misalnya Anda sendiri merasakan bahwa dengan mengendalikan diri, Anda merasa, mengendalikan indera ya. Mengendalikan indera. Anda merasa lebih tenang. Nah itu kan adalah sesuatu yang Anda merasa ada manfaatnya. Tapi kalau orang lain bilang, oh jangan kamu mengendalikan indera. Santai aja lah. Maksudnya lepas aja gitu ya. Karena kalau kamu mengendalikan indera itu kayak orang aneh gitu. Lihat ke bawah, lihat ke bawah gitu ya. Biasanya orang ya, namanya samsara ya. Samsara itu kan sudah sifat makhluk-makhluk itu untuk saling menarik. Saling menarik. Seperti seperti molekul-molekul air ya. Sifatnya adalah menarik. Nah begitu juga makhluk-makhluk di dalam samsara ini. Tentunya kita suka teman kita kalau hobinya sama. Terus kalau teman kita mulai punya hobi yang berbeda, kita mulai merasa apa? Antara kita yang aneh atau dia yang aneh. Kalau kita mau mempertahankan hubungan kita, nah itu harus diperbaiki. Harus balik lagi ke kondisi yang sebelumnya. Yang mana? Sama-sama. Punya pandangan yang sama, hobi yang sama, dan lain sebagainya. Nah jadi kecenderungan kita itu adalah kita merasa nyaman kalau orang itu sama dengan kita. Waktu orang lain tidak sama dengan kita, kita merasa ada yang tidak beres. Kita merasa tidak nyaman. Insecure. Jadi kita berusaha membalikkan situasi. Mengembalikkan situasi. Nah jadi itu adalah orang-orang yang tidak terlatih. Sifatnya seperti itu. Itu adalah orang-orang yang suka di dalam samsara. Suka saling menarik. khususnya kalau enggak semua aneh itu perihal yang baik ya. Jadi misalnya kita mengendalikan indera, teman kita menganggap itu tidak baik. Karena apa? Kalau kita mengendalikan indera, apakah lama-lama akan masih terus berhubungan sama mereka? Enggak ya. Pelan-pelan kita akan memisahkan diri pasti. Nah itulah ya. Jadi jalan spiritual itu memang jalan yang berbeda ya dengan jalan duniawi. Nah apalagi khususnya orang zaman sekarang. Semakin jauh dari spiritual. Nah itulah. Jadi kalau kita tahu apa yang terbaik untuk kita, nah itu yang kita usahakan. Baik untuk kita, itu yang betul-betul baik. Bukan yang akhirnya bisa merusak kualitas kehidupan kita, kualitas batin kita ya. Nah kalau yang kita anggap baik itu bisa memperbaiki kualitas batin kita, maka itu jalan yang benar, jalan yang baik. Jadi kadang kalau kita punya prinsip ya bahwa ini udah jalan yang terbaik buat saya. Ini adalah jalan yang benar. Nah ini yang saya mau kembangkan. Ini yang mau saya pertahankan. Nah itu artinya berprinsip. Kita itu teguh. Kita punya komitmen terhadap diri sendiri. Kita tahu apa yang baik buat diri kita sendiri. Nah akhirnya kita memilih orang-orang yang nanti yang betul-betul bisa berkontribusi terhadap pengembangan kualitas batin kita. Nah nasihat mereka lah yang kita hargai. Nah bukan berarti kita jadi orang yang tidak mudah dinasehati. Kita mudah dinasehati bagi mereka yang betul-betul memberikan nasihat. Bukan hanya masukan-masukan dari sudut pandang yang bisa merusak misalnya. Nah tapi kadang-kadang bukan berarti bergaul itu salah. Ada orang yang dimana batinnya itu memang perlu bergaul. Misalnya orang-orang yang disebut sebagai koleris atau orang yang ekstrovert gitu. Biasanya memang gak bisa mendam ya. Nah sebelum batinnya itu terkembangkan dengan baik sebelum dia punya kapasitas yang luas ya batinnya itu seperti yang samudera gitu. Air berapa pun masuk ya dia bisa menampung. Nah sebelum dia bisa punya kualitas batinnya seperti itu kadang-kadang dia perlu ya mengeluarkan isi hatinya kalau enggak ya apa yang akan terjadi sama mereka Banti perhatikan ya mereka jadi uring-uringan gak bisa mengembangkan kualitas batin yang lebih tinggi ya. Nah kadang Banti saranin dengan cara menulis disanya. Jadi menumpahkannya dalam bentuk tulisan yang enggak selalu harus di share sih cukup untuk diri sendiri aja. Jadi cuma sekedar jadi sebuah media untuk mengekspresikan aja batinnya. Kadang ada orang yang perlu seperti itu ya. Nah jadi Anda harus apa ya memahami kebutuhan Anda sendiri. Ya ada orang berpikir bahwa ya Buddha bilang semuanya harus dikendalikan ya. Semuanya harus dikendalikan harus terkendali dan lain sebagainya. Ya Anda boleh idealis ya. tapi Anda juga harus realistis. Ini yang belakangan ini akhirnya Banti sering tekankan ya. Anda harus Anda boleh idealis tapi Anda harus realistis. Jadi maksudnya apa? Anda Buddha Anda mau jadi arahat Anda mau jadi sota pana Anda mau punya jana itu bagus. Punya cita-cita itu bagus. Punya inspirasi punya pengharapan itu bagus ya. Yang mana jadi tolak ukur Anda tujuan Anda. Nah tapi Anda harus realistis dalam arti apa? Anda harus tahu penyebabnya apa? Oke saya mau jadi seperti ini. Saya mau jadi arahat saya mau jadi sota pana. Nah penyebabnya itu apa? Yang bisa membuat saya jadi sota pana. nah kualitasnya apa? Sota pana itu punya kualitas apa? Nah atau orang yang punya jana orang yang punya jana itu kayak apa batinnya itu kayak apa yang punya jana? Nah kita persempit orang yang punya jana kalau kita belajar abidama jana itu seperti apa proses batinnya? Yaitu setiap kesadaran itu mengambil objek yang sama untuk waktu yang panjang nah itu baru namanya jana nah kalau kita mau seperti itu berarti artinya apa? Batin kita harus mengambil objek yang sama gitu nah jadi untuk bisa mengambil objek yang sama tapi bagaimana? Apakah dengan mencengkram? Apakah dengan sangat kendur? Gak bisa juga ya nah jadinya harus tepat takarannya harus relax nah karena sudah tahu bahwa oh berarti harus relax tapi harus relax ini kadang-kadang jadinya terlalu kendur kadang-kadang jadi terlalu tegang ya kadang kita berpikir ini bukan cara yang cepat kita kan maunya cepat kita maunya apa? pegang lagi akhirnya karena kebiasaan yang kuat di dalam samsara berusaha pegang kuat lagi supaya apa? supaya cepat ya supaya objeknya gak lepas nah tapi akhirnya apa? malah jadi lambat kenapa? karena penyebabnya itu bukan itu bukan dengan pegang kuat anda bisa pegang objek nah jadi kalau anda caranya salah maka cara itu bukan cara yang cepat itu malah cara lambat itu malah menghambat anda jadi cara yang cepat itu apa? ya itu takarannya sesuai nah intinya apa? sabar aja takarannya segini aja tapi sabar terus dipertahankan itu yang dipertahankan justru selain nyaman selain gak akan banyak masalah itu juga yang paling efisien yang paling cepat jadi kalau anda mau cepat ya itu caranya nah jadi itulah realistis realistis itu kadang orang gak realistis itu bagaimana ya orang mau punya jana tapi akhirnya mencengkram dengan kuat gitu ya nah ini tidak realistis tidak sesuai yang seharusnya tidak praktikal kata orang tidak praktis teorinya aja tahu tapi gak praktek nah jadi kalau kita idealis dan realistis nah itu kita tahu bagaimana kita harus bersikap nah akhirnya kita punya prinsip dan juga karena bergaul dengan orang-orang yang memang sudah melalui jalan tersebut akhirnya kita dapat nasihat-nasihat yang memang bisa membangun kualitas batin kita nah bukan berarti kita keras kepala tapi karena kita tahu yang mana yang benar dan salah saduh 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 Bante mohon petunjuknya untuk penanyaan keempat ini adalah pertanyaan berseri Bante sedangkan ada kalian yang raise hand apakah yang raise hand dulu atau kita lanjut ke pertanyaan keempat Bante yang raise hand ditulis aja pertanyaannya karena masih banyak pertanyaan yang sudah ngantri dari hari-hari sebelumnya ya ya benar jadi kita tetap lanjut dulu baik pertanyaan dari Peter Huang Wandami Bante saat ini ada banyak anggota sangga yang melupakan kewajipannya belajar dan berlatih tapi malah sibuk mengurus hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh donatur umat awam misal galang dana pembangunan wihara sekolah dan lain-lain ada yang bilang ini karena umat awam kurang peduli sehingga memaksa anggota sangga melanggar peraturan winaya bagaimanakah seharusnya kami atau umat awam dengan bijaksana menyikapi kondisi ini Bante apakah kami sudah berbuat karma buruk karena menyebabkan pelanggaran bagi anggota sangga ya mungkin nomor satu dulu ya ya jadi apakah kami berbuat karma buruk karena menyebabkan pelanggaran bagi anggota sangga nah ini cukup sering ya pertanyaan ini ditanyakan ke Bante ini kalau menurut Bante ini hanyalah pembenaran pembenaran dari Biku tersebut jadi kalau seringkali Biku itu menakut-nakutin umat ya dengan cara yang apa ya tidak tidak bijaksana menurut Bante jadi umat juga jadinya takut karma buruk jadi melakukan hal-hal yang akhirnya juga tidak terampil jadi salah akhirnya nah makanya umat itu perlu tahu apa yang bikin karma buruk apa yang sebetulnya sudah benar Anda lakukannya nah jadi karma buruk itu apa kita tahu karma itu apa ya cetana ya Buddha bilang niat kalau Anda tidak punya niat buruk bagaimana kita bisa bilang itu karma buruk ya nah jadi yang melanggar winaya siapa Biku tersebut perihal sila sila itu kan perihal masing-masing nah kecuali misalnya Anda mau jalanin delapan sila misalnya tidak makan malam tapi suami Anda atau istri Anda bilang nggak boleh kamu nggak boleh nggak makan malam gitu ya nah yang seperti itu iya kamu buruk ya enggak niatnya adalah melarang orang ya menjalankan delapan sila nah itu ya kama buruk ya nanti kedepannya kalau dia mau mengembangkan kualitas batin ya pasti banyak hambatan ya nah sama aja jadi kalau orang meditasi kita ganggu kalau orang baca parita kita ganggu kalau orang denger dhamma kita ganggu ya nah itu nanti kama buruknya akan pada saat berbuah ya waktu kita mau ngembangin hal-hal yang baik itu selalu aja ada halangan ini seringkali terjadi umat sudah daftar retret eh waktu mau retret ada aja kama buruk berbuah ya terus nggak biar di pergi retret nggak usah salahin siapa-siapa itu kama buruk berbuah ya nah jadi kalau misalnya kita tidak ada keterlibatan di situ tidak ada niat di situ ya bagaimana kok bisa jadi kama buruk kita ya orang langgar sila nggak ada urusan sama kita ya kama buruknya kok ke kita ya enak aja gitu ya nah jadi nah jadi rihal sila ya ada juga biku ya galang dana pembangunan wihara sekolah dan lain-lain terus bilang karena umat awam tidak peduli nah itu sebetulnya kalau kita lihat ya balik lagi ke bikunya nggak ada pengendalian diri ya jadi impulse ya dorongan batinnya itu ya itu dia tidak bisa tahan apa yang dia mau lakukan dia harus lakukan misalnya pembangunan wihara bagaimanapun ya kalau mau lakukan ya anda bangun sendiri lah wiharanya misalnya ya kalau di luar negeri ya ya biku-bikunya bangun sendiri wihara ya tentu bahan-bahannya dari umat ya misalnya pasir pipa kayu dan lain sebagainya tapi karena biaya pekerja ya itu mahal mereka biasanya lebih pilih bangun sendiri akhirnya ya umatnya ada kalau yang bisa bantu bantu bikunya bangun sendiri ya nah tapi kalau misalnya di Indonesia kalau anda mau seperti itu ya bisa anda minta donatur atau orang yang sudah pernah pawarana atau ke keluarga anda sendiri ya seorang biku bisa minta ya anda bisa minta semen anda ya kerja sendiri bisa ya kalau memang umatnya gak ada yang peduli ya nah anda bangun wihara seperti itu gak perlulah galang dana ya kalau sampai melanggar peraturan yang ada jadi seorang biku sebaiknya menghargai kualitas batin sendiri ya daripada mengikuti impuls-impuls yang akhirnya harus kita seorang biku itu jadi lewat batas ya kelewat batas akhirnya kalau sudah kelewat batas ya terjadilah pelanggaran akhirnya kualitas batin sendiri pun rusak jadi sebetulnya sila sila itu kelihatannya seperti batasan ya memang sebetulnya batasannya Buddha bilang apa seperti bunga ya kalau tidak diikat seperti jadi sebuah untayan maka bunga itu akan pada saat ketiup angin akan mudah terbang tapi kalau bunga itu jadi sebuah untayan ditiup angin gak mudah terbang karena berat tidak nah sila itu seperti itu Buddha bilang karena zaman dulu ya ada biku-biku yang bertanya kepada Buddha dulu awal ya waktu zaman awal Buddha Sasana 20 tahun di awal Buddha gak banyak menurunkan peraturan winaya tapi banyak yang mencapai satapana sampai arahat tapi semakin banyak Buddha menurunkan peraturan kok malah semakin sedikit yang mencapai gitu ya Banti Mahakasapa tanya ke Buddha terus Buddha bilang apa ya justru karena itu justru karena saya menurunkan banyak peraturan akhirnya mereka masih bisa capai bayangkan kalau gak menurunkan peraturan gitu kalau Buddha bilang begitu ya berarti kalau gak ada peraturan lebih tidak ada yang mencapai lagi itu maksudnya ya ya bukannya Buddha itu menurunkan peraturan cuma sekedar untuk membatasi biku untuk mengendalikan mengekang biku bukan tapi justru untuk membantu biku akhirnya tidak melewati batas sehingga masih fokus ke tugas dan kewajibannya masing-masing dan akhirnya bisa mencapai nah tapi masalahnya apa banyak biku itu misalnya habis di tahbis di Thailand di Sri Lanka di Myanmar atau di negara lain di negara buddhist terus tanpa guru langsung pulang gak ada wasa atau satu wasa dua wasa satu wasa dua wasa itu belum belajar banyak perihal winaya juga belum tahu banyak apa yang boleh apa yang tidak boleh dilakukan juga tidak tahu nah biasanya biku-biku yang seperti inilah yang waktu pulang juga tidak mencari guru yang bisa mengajarkan membimbing akhirnya tinggal sendiri terus akhirnya punya inisiatif-inisiatif yang akhirnya membuat dia melewati batas-batas yang merupakan batasan yang sudah diturunkan oleh Buddha nah itu yang sering terjadi sih nah akhirnya waktu ditegur sama umat pembenarannya apa karena umat tidak peduli dan lain sebagainya tapi sebetulnya ya bukannya umat tidak peduli umat itu mau aja membantu kalau apa kalau bikunya itu menjalankan sesuai sesuai ajaran Buddha nah jadi kalau galang dana itu alangkah enaknya ya kalau sebetulnya semuanya umat yang lakukan karena kalau biku galang dana sendiri ya itu mata pencarian salah karena kecuali dia galang dana ke orang-orang yang sudah mengundang ya mengundang misalnya Bante kalau butuh sesuatu kasih tau saya gitu ya nah atau ke keluarganya sendiri nah itu lain hal tapi kalau misalnya ke publik gitu apalagi jaman sekarang kan Facebook kita sekali sebar semua follower itu kan terkirim tapi semua follower itu apa pernah pawarana ke kita nah itu bahayanya apalagi misalnya kita dapat postingan nih orang galang dana nah biku like gitu misalnya ya nah ya itu juga sebetulnya gak pantas nah itulah jadi apalagi kalau dia ikut nge-post lagi ada orang post galang dana biku post ulang jadi follower dia semuanya ngebaca ya memang itu cara yang paling mudah sih ya di dalam media sosial ya seperti itu tapi waktu biku nge-post berarti bikunya ikut menggalang dana nah yang tadinya gak mau biku ikut terlibat akhirnya kalau ya di dalam follower itu ada biku akhirnya biku terlibat pula ya nah akhirnya apa kalau semua follower biku itu tidak pawarana atau sebagian belum pawarana terus misalnya ada diantara yang tidak mengundang itu ya tidak pawarana itu berdana ke wihara ini nah jadi wihara ini tidak murni nah waktu wihara ini tidak murni ya biku yang tinggal di wihara itu setiap hari melakukan pelanggaran jadi silahnya tidak murni biku yang tinggal di sana jadi bagaimana paling murni adalah semua tindakan penggalangan dana itu dari umat kalau umatnya ada inisiatif ya nah langkah baiknya begitu tapi kalau misalnya biku bilang apa bilang ke kapianya atau bilang ke donaturnya ya atau bilang ke orang yang pernah pawarana misalnya ya kayaknya kita butuh wihara ya nah lalu kalau kapianya ada inisiatif ya atau orang donaturnya ada inisiatif ya dia galang dana nah itu bagus tapi kalaupun dia gak ada inisiatif ya kita juga gak boleh berusaha seorang biku juga gak boleh kamu galang dana jangan gitu gak boleh jadi kalau melakukan seperti itu akhirnya ya banyak pelanggaran biku itu banyak pelanggaran terus juga nanti wihara yang sudah dibangun pun juga tidak murni ya gak boleh dipakai soleh biku-biku yang lain biku-biku yang lain kalau pakai apa pelanggaran ya nah apalagi kalau dengan sengaja ya tahu bahwa tempat itu tidak murni tapi sengaja tinggal di sana nah itu selama tinggal di sana bisa menghambat pencapaian tidak bisa masuk jana tidak bisa mencapai maghapala nah itu kan problem ya jadi tempat yang seperti ini kan untuk buddha sasana itu jadi tempat yang cacat daripada seperti itu alangkah baiknya dari awal sampai akhir tidak ada keterlibatan tidak ada keterlibatan anggota sangga semuanya murni inisiatif dari umat nah kedepannya juga akhirnya bangunan ini jadi murni siapapun bisa pakai dengan happy dengan bahagia juga tidak ada keraguan ya termasuk sekolah dan lain-lain semakin ada keterlibatan diku di dalam sebuah pembangunan wihara sekolah dan lain-lain nanti kemelekatan yang timbul dari sana akan semakin besar nah apakah diku ini lalu akan jadi ingat berlatih dan belajar semakin terlibat seperti itu semakin sibuk semakin lupa waktu untuk belajar dan berlatih nah biasanya ya biku-biku yang seperti itu yang dari awal itu memang tidak tidak ada pembimbingnya jadi atau gurunya sendiri tidak tahu cara membimbing jadi tidak ditekankan prioritas kehidupan biku itu harusnya seperti apa jadi dia juga tidak tahu jadi dia kira ya biku itu harusnya bangun wihara bangun sekolah ikut bakti sosial dan lain sebagainya jadi kalau sebagai umat awam bijaksananya bagaimana menyikapi kondisi ini ya pertama ya anda mungkin paharana ya paharana ke biku ya biku yang baik terus paharana itu mengundang ya jadi bante kalau bante ada kebutuhan kan bante bisa bilang ke saya nah tergantung ya jadi bikunya ini setidaknya punya kesempatan kan mengungkapkan kebutuhannya ke anda yang sudah paharana nah jadi kalau misalnya bikunya satu hari ya bilang kayaknya kita butuh sekolah oke bukan berarti ya semua kebutuhan dia anda harus penuhi juga bukan kan sesuai kemampuan anda nah terus anda juga harus berpikir harus paham juga ini pantas atau enggak pantas ya misalnya bikunya minta yang bukan-bukan ya barang-barang yang enggak pantas untuk seorang samana gitu ya nah itu anda bisa menolak kenapa karena kalau anda penuhi sebentara itu tidak sesuai untuk kebikuannya nah berarti anda berkontribusi terhadap pelanggaran silanya gitu ya berarti anda berkontribusi untuk kemerosotan buddha sasana nah itu baru kamah buruk itu baru kamah buruk berarti anda mendukung pelanggaran sila orang lain nah tapi kalau enggak dipenuhi bantinya marah ya kalau marah itu kan kilesa siapa kilesa bantinya yang penting kualitas batin anda apa anda mau melindungi buddha sasana anda berpikiran untuk kebaikan banyak umat ya kalau anda hanya memenuhi keinginan bante yang mana salah ya berarti anda berkontribusi terhadap kesalahannya enggak nah tapi dengan anda tidak mengikuti kesalahan bantinya ya bantinya aja yang salah ya bantinya mungkin marah tapi akhirnya bantinya sendiri bikin kamah buruk anda kan ya anda jangan ikut marah anda tidak perlu bersedih karena anda melakukan sesuatu yang tepat benar ya itulah ya jadi anda harus bijaksana jadi anda harus tahu dhamma dan winaya itu pertama ya apa yang pantas atau yang tidak pantas dan setelah itu setelah anda ngerti oh winaya itu seperti ini yang pantas itu seperti ini anda bisa mengundang biku-biku ya nah mengundang biku bukan berarti selalu harus memenuhi ya nah jadi kalau permintannya itu tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan dhamma dan winaya ya anda perlu ikutin gak jangan ya nanti anda ikut berkontribusi ya terhadap hal-hal yang tidak seharusnya terjadi ya atau merusak nah itu masukkan dari bante untuk umat-umat awam ya jadi makanya umat awam itu juga jadi pentolan ya dalam buddha sasana ini yang menjadi apa bisa membuat buddha sasana ini bisa menentukan ya ikut kontribusi menentukan bahwa buddha sasana ini akan merosot atau bisa dipertahankan gitu nah makanya umat itu sendiri harus belajar dan berlatih jadi buddha sebelum maha parinibana juga bilang kemarah ya sebelum murid saya ya biku bikuni samanera samaneri upasaka upasika itu banyak belajar banyak tahu dhamma dan winaya saya tidak mau parinibana ya nah tapi waktu itu marah bilang apa nah sekarang murid-muridmu udah banyak yang yang belajar udah pada tahu jadi sekarang waktunya anda parinibana marah bilang ke buddha nah buddha juga tahu ya bahwa waktu itu sudah banyak murid-muridnya yang tahu jadinya buddha parinibana nah jadi harapan buddha apa gak cuma biku dan bikuni samanera samaneri yang ngerti dhamma winaya tapi umat awam juga perlu tahu karena apa umat awam juga ada andil ada kontribusi terhadap buddha sasen sadu 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 ya jawaban bante menjadi petunjuk bagi kami umat awan untuk menyikapi terkait dengan anggota sangga yang tidak melaksanakan kewajiban bante baik bante sudah lewat 6 menit pertanyaan untuk yang keempat pun masih belum selesai dan jumlah pertanyaan sekarang bertambah bante menjadi 9 waktu berlalu dengan cepat mohon bertunjuk bante apakah kita lanjut atau di pertemuan berikut ya bante oke kita di pertemuan berikutnya aja karena ini juga panjang penjelasannya ya baik bante sadu sadu ya kalian yang minta demikian sesi tanya jawab malam ini terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi untuk tadi kalian yang minta yang resen mohon pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat dan pertanyaan yang belum terjawab akan kita diskusikan di pertemuan berikutnya baik selanjutnya kita akan melakukan permohon maaf kepada bante mari kita bersikap panjali kita akan memohon maaf kepada bante nyanyu kamsa atas kesalahan yang pernah kita lakukan sebelum dan selama kelas berlangsung baik melalui pikiran ucapan dan perbuatan okasa wandami bante sukihotu nibbanasa pacaya hotu maya katang kunyang samina anomo ditabang sadhu sadhu anomo dhami samina katang kunyang mayang dhatabang sadhu sadhu anomo dhami okasa duara tayena katang sabang acayang kamatha me bante kamami kami tabang sadhu okasa kamami bante sukihotu nibbanasa pacaya hotu baik selanjutnya kita akan lakukan pelimpahan jasa mari kita bersikap anjali bante akan melakukan membimbing kita untuk melakukan pelimpahan jasa silahkan bante ya sekarang waktunya kita melakukan pelimpahan jasa jasa kebajikan yang telah kita lakukan selama ini dengan menjalankan silah berdana pelimpahan jasa mendengarkan dhamma pelayanan berdiskusi dhamma meditasi semua kebajikan ini marilah kita limpahkan kepada sana keluarga yang sudah meninggal teman-teman yang sudah meninggal semoga mereka bahagia dan juga marilah kita limpahkan kepada para dewa yang selama ini melindungi buddha sahasana yang melindungi kita semua kepada makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat semoga semua bisa ikut berbahagia dan tidak lupa semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin mencapai kebahagiaan sejati nibbana marilah bersama-sama kita melakukan pelimpahan jasa etawataca amhehi sambhatang punya sampadang sabedewa anumodhantu sabedhuta anumodhantu sabesatta anumodhantu sabasampati sindhiyah idang adang menyati nan hotu sukhitah hondunyatayo idang menyati nang hotu sukhitah hondunyatayo idang menyati nan hotu sukhitah hondunyatayo idang me puyanyang asawak khaya Sampai jumpa. Baik, kalian yang minta, mari kita bersikap anjali, kita beraspirasi. Dengan kebajikan ini, semoga ajaran Buddha bertahan lama dengan menyebutkan Buddha Sasanang Cirang Tithatu sebanyak tiga kali. Mari kita menyebutkan bersama-sama. Buddha Sasanang Cirang Tithatu Buddha Sasanang Cirang Tithatu Buddha Sasanang Cirang Tithatu Sadhu, Sadhu, Sadhu selamat menikmati